Shalom selamat malam bapak ibu saudara terkasih dalam Tuhan selamat berjumpa kembali dalam ibadah minggu muzizat puji Tuhan tanpa terasa saudara dan saya kita semua oleh karena anugerah Tuhan kita memasuki minggu yang kedua di bulan kasih dan damai sejahtera ini yang biasa kita nikmati sebagai bulan natal dimana kristus 2000 tahun yang lalu menyatakan dirinya datang sebagai manusia di kandang domba untuk menyelamatkan mencari hidup kita yang terhilang saya menyapa setiap jemaat-jemaat Tuhan shalom bagi kita semua yang oleh karena anugerah Tuhan saya yakin saudara setia itu karena tuntunan dan kebaikan Tuhan dari tiga tahun yang lalu saudara tetap setia saudara tetap mengikuti siaran live baik siaran live dulu ya ada hari Senin ada hari Rabu ada hari Jumat dan juga ada dua pagi dan juga ibadah minggu seperti ini bapak ibu saudara senantiasa selalu mengikuti siaran-siaran online siaran live baik yang di facebook ataupun di youtube saya sangat bersyukur dan berterima kasih buat jemaat-jemaat Tuhan yang memiliki hati yang terus menyala-nyala hati yang terus terjaga hati yang terus haus dan lapar untuk mendengarkan firman Tuhan hati yang juga mau mengandalkan Tuhan berserah berharap penuh kepada Tuhan oleh karena itu saya mengucapkan shalom bagi kita semua jemaat-jemaat Tuhan yang ada di Jakarta Bogor Depok Tanggerang Bandung yang ada di Pulau Sumatera Pulau Jawa Pulau Kalimantan Pulau Sulawesi dan juga di Pulau-Pulau Penjuru Tanah Air Indonesia dan jemaat-jemaat Tuhan yang ada di Malaysia, Semenanjung Sabah Sarawak dan juga rekan-rekan yang ada di Timor Leste, di Hong Kong, di Singapura, di Taiwan, di Amerika, di Belanda yang masih setia menyaksikan siaran live ini, saya mengucapkan banyak terima kasih Tuhan Yesus memberkati kita semua saya juga ingin menyapa rekan-rekan semua yang ada di fanpage Facebook Pastor Verona yang baru bergabung, shalom, selamat malam semua Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan saya percaya Saudara juga diberkati oleh Tuhan, tak lupa saya juga menyapa rekan-rekan yang ada di Youtube channel Pastor Verona Official, hallelujah, shalom buat kita bersama, puji Tuhan, Tuhan Yesus baik, dia tetap sama dulu sekarang dan sampai selama-lamanya dia setia, dia menolong kita, dia memberikan pertolongan yang tanpa pamri bagi hidup Saudara dan juga bagi hidup saya haleluya, 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 menado apa kabar, menado, shalom, malang Ibu Evi, shalom Bu, haleluya, Surabaya, Makassar, Kendari, NTT, NTB, Bekasi, haleluya ada juga Bekasi itu beberapa orang yang sudah bergabung, puji Tuhan, selamat malam semua Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan saya mendengar hari ini ada banyak anak-anak sedang terserang, bapil-bapil, batuk-pilek, batuk-pilek don't worry kita akan berdoa hari ini kepada Tuhan selain kita berobat, kita juga berdoa karena Tuhan adalah pemilik tubuh jiwa raga roh kita dia menciptakan kita, dia yang tahu bagaimana cara menyembuhkan hidup kita dan saya ingin menyapa Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, rekan-rekan muda semua yang ada menyaksikan siaran live di malam hari ini, shalom bagi kita semua sudiulah Saudara membagikan siaran live ini agar siaran ini menjadi berkat bagi banyak orang yang di Facebook, Instagram, Whatsapp, Telegram dan grup-grup lainnya, Saudara silahkan bagikan bagikan di beranda-beranda Facebook Bapak Ibu Saudara bagikan di grup-grup Facebook di mana Saudara tergabung di dalamnya silahkan bagikan, silahkan bagikan, silahkan bagikan puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara kita sudah hampir mendekati menutup tahun 2023 ini tanpa terasa hebat Tuhan Tuhan kita hebat Tuhan kita dahsyat Yesus kita luar biasa Yesus ajaib Yesus sungguh membuat hidupku terpesona dahsyat, Saudara apa yang gak pernah kita pikirkan apa yang gak pernah kita bayangkan apa yang gak pernah kita dengar apa yang gak pernah timbul dalam hati Tuhan lakukan segala yang terbaik bagi hidup kita anak-anak meskipun mungkin dalam menjalani kehidupan ini seringkali kita takut, kuatir, ragu, cemas, bimbang tapi Tuhan itu hebat Tuhan itu baik Tuhan tidak membuang hidup kita meskipun mungkin ada orang yang melalaikan ibadahnya mungkin ada orang-orang yang melalaikan tanggung jawabnya suami terhadap istri, si terhadap suami, orang tua terhadap anak-anak, terhadap orang tua menantu terhadap mertua mertua terhadap penantu ipar dan ipar dan lain sebagainya Tuhan tetap baik Tuhan tidak membalas kejahatan kita dengan kejahatan dan murkanya tapi justru Tuhan menanti pertobatan kita Tuhan menanti perubahan kita Tuhan menanti dengan anugerahnya yang besar agar kita pada akhirnya boleh menyadari dan berpikir kalau bukan karena Tuhan saya tidak bisa ada sebagaimana saya ada hari ini Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan sebelum kita memulai ibadah kita saya ingin mengajak setiap kita masing-masing berdoa meminta bimbingan Rok Kudus meminta pimpinan Rok Kudus untuk Rok Kudus men-take over Rok Kudus yang membawa ribuan jemaat yang menyaksikan siaran live setiap hari Minggu, Rabu, dan Jumat biarlah semua untuk hormat kemuliaan nama Tuhan Yesus dan Rok Kudus dan Bapak Surgawi mari kita berdoa Bapak dalam nama Tuhan Yesus malam hari ini kami percaya malam berkat malam ujijat malam lawatan malam perjumpaan kami dengan Tuhan lewat Rok Kebenaran Firmanmu kami mengucap syukur berterima kasih buat kebaikan Tuhan terima kasih Tuhan buat nafas yang baru terima kasih kami boleh masuk di hari Minggu yang baru ini terima kasih ya Bapak terima kasih Tuhan dalam namamu Tuhan Yesus kami berdoa dalam namamu Tuhan Yesus kami berdoa terima kasih kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan pimpin ibadah kami dari awal pertengahan hingga pada akhirnya pimpin ya Tuhan pimpin kami butuh Tuhan kami butuh Tuhan kami butuh anugerah Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus yang sakit Tuhan sembuhkan yang lemah Tuhan kuatkan yang terikat Tuhan lepaskan yang terbejara Tuhan bebaskan yang terbelenggu Tuhan bebaskan di dalam nama Tuhan Yesus di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur berterima kasih berterima kasih berterima kasih berterima kasih berterima kasih ya Tuhan ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kami mengucap syukur kami berterima kasih haleluya 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 yang ada di Jakarta Bogor Depok Tangerang Bandung yang baru bergabung shalom selamat malam bapak ibu saudara shalom semua bagi kita haleluya jangan lupa hari Kamis ini saya ada KKR di Kota Kucing Sarawak semua yang ada di Sarawak Malaysia dengar saya baik-baik semua yang ada di negeri Malaysia khususnya di Sarawak di Kota Kucing saudara yang ada di sekitaran Sarawak Bintulu Sibu Miri yang ada di sekitaran Sarawak Kota Kucing khususnya mari hadir KKR kesembuhan dan mujizat tanggal 14 dan 15 hari Kamis dan Jumat pukul 7 malam KKR diadakan 2 hari 2 malam oleh karena anugerah Tuhan saya beserta dengan rekan saya Peser P5 dari gereja pelita Cahaya Kucing akan melayani ribuan jemaah Tuhan tempatnya tempatnya di stadion MBKS saudara bisa membaca di bawah caption video ini saudara bisa membaca caption di bawah video ini kapan hari jam tanggal dan tempatnya saudara bisa baca di bawah caption video ini acara ini masuk percuma artinya gratis saya akan berdoa buat orang buta orang lumpuh orang tuli apapun sakitnya orang yang terikat setan orang yang terguna-guna ilmu hitam santet saya akan berdoa dengan kuasa otoritas roh kudus untuk memulihkan dan menyembuhkan jemaah Tuhan di kota Kucing dan mereka juga yang hadir mungkin dari Sabah dari Semenanjung dari Singapura dari Australia karena tahun lalu ada yang datang dari Jepang ada yang juga datang dari Singapura mereka kirim pesan teks WhatsApp dari saya karena crowd begitu ramai mereka tidak bisa menjumpai Tuhan lewat saya sehingga dia bisa teks saja di nomor pribadi saya oleh karena itu yang di Kucing jangan lupa hari Kamis ini hari Kamis ini malam jam 7 waktu Kucing dan juga hari Jumat dua hari dua malam akan terjadi lawatan mujizat yang belum pernah terjadi di kota Kucing orang mati akan dibangkitkan lumpuh berjalan tuli mendengar dan tanda-tanda heran menyertai ibadah kita dari awal pertengahan hingga pada akhirnya pastikan catat teman-teman yang ada di Kota Kucing hadir hari Kamis dan Jumat ini haleluya haleluya untuk pokok doa yang pertama saya ingin berdoa buat masalah ekonomi dan keuangan ya buat jemaat-jemaat Tuhan hari ini saya ingin berdoa untuk masalah ekonomi dan keuangannya saya ingin berdoa sekali lagi untuk masalah ekonomi dan keuangannya saya gak tahu mungkin hari-hari saudara sedang pusing bagaimana caranya bayar uang hutang tagihan cicilan di esok hari tapi percayalah diberkatilah oleh mengandalkan Tuhan yang menaruh harapannya kepada Tuhan yang hatinya melekat kepada Tuhan terserah orang mau bilang bosen tiap hari ngomong Tuhan mulu Tuhan lagi Tuhan lagi Tuhan lagi gak apa-apa selama saya bicara Tuhan selama saya mengandalkan Tuhan selama saya beriman kepada Tuhan saya tidak pernah dikecewakan saya bukan hanya melihat mujizat tapi saya mengalami mujizat saya sering ditolong Tuhan karena saya mengandalkan Tuhan orang bilang sudah tidak ada mujizat bagi saya mujizat masih ada selama masih ada Yesus berarti mujizat tetap ada dulu sekarang dan selama-lamanya selama masih ada Yesus mujizat menjadi bagian milik iman orang percaya haleluya mari kita berdoa Tuhan yang baik di dalam Kristus Yesus hari ini aku berdoa buat jemaat-jemaat Tuhan yang ekonominya sedang bergumul yang keuangannya sedang bermasalah Tuhan tolong Tuhan berkati bahkan Tuhan buka jalan cara yang ajaib Tuhan nyatakan bagaimana kami dapat melunasi hutang-piutang kami bagaimana kami dapat memulihkan ekonomi keuangan kami yang hancur-hancuran mungkin selama ini kalau kami tidak mengandalkan Tuhan ampuni kami Tuhan kami merasa so kami merasa bangga dengan kekuatan kehebatan kami pikiran kami koneksi kami yang berujung hanya kepada kegagalan kesiasiaan dan kekecewaan hari ini today kami mohon maaf kami mau kembali kepada Tuhan karena kami kembali kepada Tuhan Tuhan akan terima kami apa adanya bukan ada apanya kami pasti dipulihkan kami pasti dipulihkan keuangan kami ekonomi kami diberkati Tuhan di tolong Tuhan terima kasih Bapak terima kasih Tuhan terpujilah namamu kekal sampai selama-lamanya demi nama Tuhan Yesus pekerjaan-pekerjaan kami yang sulit Tuhan permuda bahkan dagang-dagang kami yang sepi Tuhan berkati bahkan usaha-usaha kami yang jalan biasa-biasa saja Tuhan angkat Tuhan bela Tuhan berikan perkara dasyat ajaib luar biasa terjadi atas pekerjaan kami studi sekolah kami karir kami diberkati Tuhan terima kasih ya Bapak terima kasih Tuhan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kami berdoa kami beriman kami percaya Tuhan mendengar doa kami haleluya 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 bersama-sama kita katakan amin 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 jemaah-jemaah Tuhan saya Peser Verona ingin menginformasikan bahwa ibadah malam Natal Jesus Christ Church akan diadakan pada hari Minggu tanggal 24 jam 5 sore saudara bisa lihat di running text di bawah ini ada jadwal jam ibadah perayaan malam Natal bersama dengan Tuhan Yesus Kristus dilayani oleh saya Peser Verona saudara bisa hadir ajak keluarga ajak rekan yang di Jakarta Bogor, Depok, Tanggerang, Bandung mari kita datang berbondong-bondong kita ramaikan ibadah gereja kita ibadah malam Natal ini saudara yang tidak pernah ke gereja yang kebetulan menyaksikan siaran ini saya undang saudara untuk hadir dalam ibadah perayaan malam Natal yang diadakan pada hari Minggu tanggal 24 Desember jam 5 sore bertempat di gedung Metro Pasar Baru lantai 3 Jalan Haji Samanudi Jakarta Pusat sekali lagi saya Peser Verona ingin mengundang setiap jemaah-jemaah Tuhan yang ingin merayakan perayaan malam Natal beribadah bersama-sama dengan Jesus Christ Church saya mengundang saudara untuk hadir dalam ibadah perayaan malam Natal yang akan diadakan pada hari Minggu tanggal 24 Desember tahun 2023 pukul 5 sore bertempat di gedung Metro Pasar Baru lantai 3 Jalan Haji Samanudi Jakarta Pusat pastikan saudara datang lebih awal karena kemungkinan tempat ini akan penuh diisi dengan banyak jiwa sehingga tidak ada bangku kosong yang tersisa tetapi semua diisi dengan jiwa-jiwa yang hidup memuji meninggikan nama Tuhan saya nantikan kehadiran saudara untuk hadir dalam ibadah perayaan Natal kita bersama haleluya haleluya dan untuk perayaan Natalnya saudara bisa hadir bisa datang di hari Senin tanggal 25 Desember jam 10 pagi berkenaan ulang tahun hut gereja JCC yang kelima puji Tuhan tanpa terasa perasaan dulu waktu saya merintis gereja ini itu kayaknya berat berat banget saudara aduh saudara ini gak punya itu gak punya aduh tapi kalau kita lihat ke belakang kayaknya baru kemarin saudara Tuhan memimpin membimbing saya untuk memulai ibadah pengembalaan ini aduh saya gak tahu saya bisa nangis sekali ketika saya kuatban nanti tanggal 25 Desember karena hari itu adalah hari terakhir saya mengemban tugas sebagai seorang gembala sidang gembala jemaat mungkin saudara berkata halo Pastor Verona mau kemana saya ada sebagai senior pastor di gereja ini nanti ada gembala baru yang Tuhan sudah siapkan yang sudah Tuhan pilih yang bahkan secara SK sudah di SK kan tinggal ditabiskan saja saudara di tanggal 25 persis berkenaan hari natal hari kelahiran Kristus Yesus kita peringati disitu juga Jesus Christ terlahir sebagai gereja di dunia ini haleluya nah saudara terkasih dalam Tuhan jangan lupa hadir ibadah natal tanggal 25 Desember jam 10 pagi bertempat di gedung meter pasar baru lantai 3 jalan jahajis samanuri Jakarta pusat acara ini gratis ibadah sepertinya juga akan penuh dengan jiwa-jiwa ini rame saudara karena ada door price ada perayaan hut peniupan lilin pentabisan pelantikan aduh Tuhan itu dasyat 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 oke yang kedua pokok doa yang kedua saya tergerak saya ingin berdoa buat anak-anak kecil dengarkan saya baik-baik siapapun saudara yang memiliki anak-anak ataupun cucu ataupun keponakan yang hari ini sedang mengalami batuk pilek demam panas karena mungkin pancaroba perubahan cuaca atau mungkin gosip-gosipnya ada fenomnia ada covid-19 dan lain sebagainya percayalah kita sudah strength kita sudah tangguh kita sudah cukup kuat bukan karena kita naif atau kita takabur tapi kita sudah berjalan bersama dengan Tuhan 3 tahun lebih memerangi pandemi covid bersama-sama dan kita bisa bertahan karena anugerah Tuhan hari ini sakit bapil anak-anak bukan disembuhkan mari adik-adik Pastor Verona ingin berdoa buat kesembuhan adik-adik yang sedang batuk pilek demam meriang sakit panas anak-anak dari bapak ibu saudara cucu-cucu dari om opa kepodakan dari om tante yang sedang batuk pilek demam BAB sakit tergeletak di rumah atau di rumah sakit hari ini lewat video dan suara saya anda akan disembuhkan adik-adik saudara akan dipulihkan adik-adik mari kita berdoa bapak dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa hari ini lewat video dan siaran ini dan suaraku ini engkau pakai seperti suara singa Yehuda yang mengaum-mengaum berdoa sakit penyakit aku perintahkan keluar dari tubuh anak-anak kami keluar dalam nama Yesus batuk pilek keluar sembuh dalam nama Yesus mereka yang meler yang pilek yang BAB yang mencret yang sakit demam panas tergeletak bangkit dalam nama Yesus sering muntah-muntah berhenti dalam nama Yesus aku percaya engkau dengar doa kami lewat video lihat suara ini anak-anak kecil sembuh anak-anak kecil yang sakit sembuh anak-anak kecil yang demam sembuh di dalam nama Tuhan Yesus di dalam nama Tuhan Yesus di dalam nama Tuhan Yesus terima kasih ya Bapak terima kasih Tuhan terima kasih Ruh Kudus aku percaya engkau menyembuhkan anak-anak kami dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa terima kasih Bapak sembuhlah 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 haleluya amin saudara mari kita siapkan hati kita hari ini saya ingin menyapa dulu cuma-cumaat yang baru bergabung di Facebook dan juga di Youtube yang sedang menyaksikan siaran live hari ini thank you so much terima kasih juga saya ingin mengucapkan buat persembahan dan perpuluhan yang Bapak Ibu Saudara berikan bagi gereja kami Jesus Christ Church bagi Bapak Ibu Saudara ingin memberikan persembahan dan ingin mengembalikan perpuluhan milik Tuhan di gereja Tuhan ini di JCC saudara tergerak hatinya oleh Ruh Kudus berkati dan taburlah dan kembalikanlah di nomor rekening di bawah ini saudara bisa melihat nomor rekening di bawah ini atau setelah ibadah ini ada nomor rekening yang saudara bisa kirimkan persembahan saudara saudara bisa kirimkan perpuluhan saudara dan saya berdoa untuk persembahan dan perpuluhan saudara agar diberkati oleh Tuhan berkelimpahan persembahan dan perpuluhan saudara tidak saya gunakan untuk saya pribadi tapi digunakan untuk persiapan natal ibadah natal ibadah-ibadah lainnya haleluya saya mengucapkan terima kasih buat jemaat-jemaat Tuhan sekalian tiba saatnya kita akan mendengarkan kabar baik mari kita tunjukkan kepala kita berdoa Bapak yang baik terima kasih kami percaya langit bumi akan hilang lenyap tapi firman Tuhan tinggal tetap berkata-katalah engkau Tuhan kami berdoa kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus haleluya haleluya amin saudara silahkan bagikan di grup-grup Facebook di beranda-beranda Facebook yang ingin membagikan yang menjadi berkat dari buan jemaat Tuhan silahkan bantu pelayanan ini bagikan share di beranda-beranda Facebook di grup-grup Facebook di grup-grup WhatsApp keluarga family teman gereja dan sebagainya silahkan share silahkan bagikan yang menjadi berkat bagi semua saudara saya tergerak dengan ayat ini dari hari Rabu kemarin waktu kita ada ibadah, doa, pemulihan, dan muzizat dengan Mas Murtiga hari ini saya akan bahas ulang lagi mengingatkan kembali bahwa saudara dan saya harus tetap tenang di tengah tengah masalah ini tema kita pada malam hari ini buat teman-teman yang di Facebook dan di Youtube juga ini yang harus kita ambil keputusan ini yang harus kita ambil kita pilih jalan ini yang harus kita tetapkan di hidup kita dan ini juga saya sudah sampaikan di ibadah minggu sore di gereja Jesus Christ Church secara on-site bahwa apapun masalah kita kita harus tetap tenang di tengah-tengah masalah kita amin amin saudara sama-sama katakan dengan saya saya harus tetap tenang di tengah-tengah masalah saya semua yang di Youtube yang di Facebook sama-sama katakan dengan saya saya harus tetap tenang di tengah-tengah masalah saya sama-sama sekali katakan dengan saya saya harus tetap tenang di tengah-tengah masalah saya amin saudara orang miskin pasti ketemu dengan masalah orang kaya pasti akan menghadapi tantangan dan masalah orang sehat pasti akan bertemu dengan masalah orang sakit gak usah diomong pasti bertemu dengan masalah orang yang punya rumah di pondok indah punya apartemen di Jakarta Selatan pasti menghadapi masalah orang yang rumahnya ngontrak orang yang ngekos juga pasti punya masalah jadi selama nafas ini masih berhembus manusia pasti akan berhadapan dengan yang namanya masalah manusia pasti berhadapan dengan yang namanya pergumulan manusia pasti berhadapan dengan yang namanya tantangan manusia pasti menghadapi yang namanya rintangan pergumulan cobaan kehidupan dan lain sebagainya tetapi sebagai orang percaya sebagai anak Tuhan keputusan yang harus kita ambil bukanlah menyerah tetapi berserah bukannya lari dari tanggung jawab tetapi kita mengambil tanggung jawab kita harus tetap tenang ketika kita menghadapi masalah gak perlu takut gak perlu khawatir gak perlu bimbang gak perlu cemas gak perlu kecewa saudara karena kita masih punya Tuhan amin sama-sama katakan dengan saya saya masih punya Tuhan sama-sama katakan dengan saya saya masih punya Tuhan apa artinya saya masih punya Tuhan artinya berarti saudara kita masih memiliki pengharapan seberapa besar masalah yang menekan kita selama kita masih punya Tuhan berarti kita masih punya pengharapan seberapa hebat masalah yang menekan mengintimidasi hidup kita iman kita selama masih ada Tuhan berarti kita masih punya pengharapan dan pengharapan kita di dalam Kristus Yesus tidak akan pernah sia-sia nah hari ini masmur fasal ketiga diambil sebagai nats pembacaan kita bersama luar biasa ini menggugah hati saya menggugah iman saya saya baca ayat ini hari Selasa kemarin siang-siang saya baca Cernung dasyat luar biasa mulut dari seorang raja yang bernama Daud raja yang terkenal raja yang hebat raja yang perkasa raja yang di dalam peperangan tak kenal kalah saudara selalu disertai Yahweh Elohim nenek moyangnya dan hasil akhirnya menang 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 dan menang satu kali Daud menghadapi masalah Daud menghadapi tantangan Daud menghadapi pergumulan tapi Daud tetap sama dari Daud yang pertama pertengahan hingga Daud yang terakhir masa hidupnya ketika Daud menghadapi masalah ketika Daud menghadapi tantangan ketika Daud menghadapi pergumulan ketika Daud menghadapi tekanan kehidupan Daud memilih untuk tetap tenang Sehingga masmur fasal 62 ayat pertama sampai 2 Dikatakan dengan jelas apa kata seorang permasmur yang bernama Daud Hanya dekat Tuhan saja aku tenang Daripadanya lah keselamatanku Hanya dialah gunung batuku tempat perlindunganku Mari kita lihat masmur fasal 3 Masmur fasal 3 ayat pertama sampai dengan Ayatnya yang ke sembilan Dikatakan demikian Masmur Daud ketika ia lari dari Absalom Anaknya pertanyaannya Mengapa Daud lari dari Absalom Daud ingin dikudeta oleh anaknya sendiri Daud taktanya ingin direbut Ingin diambil Ingin di take over oleh anaknya sendiri yang bernama Absalom Daud dirancangkan untuk dibunuh Dihabisi Kalau bisa disinggirkan dari Israel Oleh Absalom dan pengikut-pengikutnya Oleh karena itu naf ini berkata Ketika ia lari dari Absalom Ketika ia lari dari Absalom Menyampaikan kelukesannya kepada Tuhan Ini ada banyak orang yang ingin merendahkan saya loh Tuhan Ada banyak orang yang ingin rebut takhtar saya Ada banyak orang yang ingin mengambil jabatan kedudukan saya sebagai seorang raja Ada banyak orang yang ingin menggudeta saya yang dipimpin oleh Absalom Dia ungkapkan sama Tuhan Dia ungkapkan kepada Yahweh Ayat 3 Banyak orang yang berkata tentang aku Bukan hanya ingin menghancurkan Daud Tapi ada banyak orang juga yang ngomongin yang jelek tentang Daud Ngomongannya begini saudara Baginya tidak ada pertolongan daripada Tuhan Ngeri gak saudara Hari-hari ini Kalau hidup kita ada banyak orang di sekitar kita Ingin jatuhin kita Ingin ngancurin kita Ingin melihat hidup kita gak berhasil Bahkan bukan hanya berhenti mereka ingin mereka yasah Tapi mulutnya juga jahat Omongannya Baginya udah gak ada pertolongan Tuhan Sampai Daud itu menulis masmur ini Dengan terusan selah Artinya dia merenungkan Tanda berhenti dari nyanyian Waktu selah dia merenungkan Apa iya ada tidak mungkin lagi pertolongan Tuhan bagi saya Lalu Daud segera sadar Ayat 4 Tetapi engkau Tuhan adalah perisai Yang melindungi aku Sama-sama katakan dengan saya Tuhan perisaiku Belum semua ada ribuan jemaah Tuhan yang menyaksikan siaran live di malam hari ini Sama-sama katakan dengan saya Tuhan adalah perisai bagi hidupku Tuhan adalah perisai bagi masa mudaku Tuhan adalah perisai bagi pelayananku Tuhan adalah perisai bagi rumah tanggaku dan keluarga ku Tuhan adalah perisai bagi masa depanku Amin Kalau Tuhan yang menjadi perisai kita Senjata apapun yang ditempa musuh terhadap kita tidak akan pernah tembus Tapi kalau perisai kita Kemakmuran kita Kekayaan kita Ketenaran kita Kepopularitasan kita Kehebatan kita Kepintaran kita Tembus bos Tembus Tembus Tapi kalau kita berlindung Di balik kekuatan Tuhan Di balik perisai Tuhan Jangankan manusia Setan dari neraka sekalipun Tidak bisa mengalahkan hidup kita Sama-sama katakan dengan saya Tuhan adalah perisai dalam aku berbisnis Tuhan adalah perisai dalam aku berdagang Amin Jadikan Tuhan perisai kita Jadikan Tuhan perisai kita He is our shield Dia perisai kita Dia perlindungan kita Yang melindungi aku Engkau lah kemuliaanku Dan yang mengangkat kepalaku Betul Manusia itu Roh penurut tetapi daging lemah Tapi jangan lupa Waktu kita lemah Waktu kita tak berdaya Waktu kita gak punya kekuatan Paulus mengatakan Di dalam kelemahanku lah Kuasa Tuhan sempurna dinyatakan Artinya Tuhan yang menegakkan kepala Daud Tuhan yang sama yang menegakkan kepala kita Ketika kita menghadapi tantangan kehidupan Ketika kita menghadapi persoalan Ketika menghadapi tagihan-tagihan Masih ada Tuhan Selalu saya senang lagu ini Aku masih punya Tuhan Punya pengharapan Aku tetap beriman Tuhan ku Yesus kekuatanku Yesus kekuatanku Aku masih punya Tuhan Kita masih punya Tuhan Sama-sama katakan dengan saya Saya masih punya Tuhan Amin Kalau saudara punya Tuhan Aduh Kayaknya orang kalau jalan sama Tuhan Kayaknya gak ditolong Saudara Sepertinya kayak gak ada pertolongan Sepertinya kayak pintunya tertutup Sepertinya jalannya buntu Tapi Aduh saudara Jangan main-main deh sama Tuhan Mau pintu setebal baja apapun Kalau Tuhan bilang buka Buka Mau gak ada jalan sebagaimanapun Kalau Tuhan bilang Buka jalan Buka saudara Makanya nyesel orang Kalau gak jalan sama Tuhan Rugi orang Kalau gak jalan sama Tuhan Apa sih yang bisa diandalkan dari manusia Bukankah Yeremia bilang Yeremia 17 ayat 5-6 Terkutuklah orang yang mengandalkan Kekuatannya sendiri Yang mengandalkan manusia Yang hatinya jauh dari Tuhan Terkutuk saudara Artinya apa Yang kita buat selalu gagal Yang kita buat selalu menghasilkan Menghasilkan kekecewaan Yang kita buat hasilnya Selalu mendatangkan kesiasiaan Tapi sebaliknya Waktu kita mengandalkan Tuhan Kayaknya lama Kayaknya itu gak cepat Kayaknya itu gak oke Justru disitulah Tuhan lagi proses hati kita Supaya kita tidak jadi produk gampangan Produk karbitan Dan jadi produk prematur Bayi prematur itu gampang mati Bayi prematur itu gampang Selesai nyawanya Tapi kalau kita dikandung 9 bulan Dengan proses yang benar Yang mantap Kuat Nanti Tuhan akan memberikan kita Imun yang dasyat Saudara terkasih dalam Tuhan Lihat Ayat yang kelima Dengan nyaring aku berseru Kepada Tuhan Dan Ia Menjawab Aku Makanya saudara Kalau lagi bergumul Kalau lagi ada masalah Mulutnya itu Jangan mau dipakai setan Saya ulangi sekali lagi Saudara yang sedang lagi bergumul Saudara yang sedang lagi punya masalah Apapun Mau penyakit Mau uang Mau bayar tagihan Mau cicilan Mau dianatin orang Mau kerjaan Mau bisnis Mau pelayanan Jangan mau Mulutnya dipakai oleh setan Lihat Daud Ayat 5 Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan Dan ia menjawab aku dari Gunungnya yang kudus Selah Lagi-lagi Daud renungkan perkataannya Iya-iya Ujung-ujungnya saya ditolong Tuhan Ujung-ujungnya saya dibela Tuhan Ujung-ujungnya musuh saya semua dikalahkan Dan dihabisi oleh Tuhan Makanya gak heran Masmer 2-3 Daud berkata Yahweh adalah gembala aku Takkan kekurangan aku Ia membaringkan aku di padang rumput yang hijau Ia menjegarkan jiwaku Ia membawa aku ke air yang tenang Oleh karena namanya Sekalipun aku harus berjalan dalam lembah-lembah Bayang kematian aku Tidak takut bahaya Karena gada dan tok aja itu lah Yang menghibur aku Aku akan diam di rumah Tuhan Sepanjang usia aku Amin Jangan mau dipakai sama setan Saudara Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan Tuhan Tolong masalahku Dan kabar baiknya Dan ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus Jadi setiap doa kita Seruan kita Itu didengar Tuhan Makanya jangan mau dibohongin sama setan Jangan mau dipakai sama setan mulut kita Tuhan gak denger doa saya Tuhan abai doa saya Tuhan gak peduli sama saya Tuhan gak sembuhkan sakit saya Tuhan biarin saya tinggal di tempat kontrakan Tuhan selalu biarin saya jalan kaki Gak pakai naik motor Tuhan biarin saya kehujanan di motor Gak punya mobil Tuhan udah denger Cuma Kita doanya harus komplit Tuhan Berikan saya kesabaran Untuk saya dapat menerima Waktunya Tuhan Tuhan menolong kita Tidak terlalu cepat Tuhan menolong kita Tidak terlalu lambat Tapi Tuhan menolong kita Tepat indah pada waktunya Yang dia kendaki Bukan waktunya kita Makanya Maria Martha Males Marah sama Yesus Coba Yesus Kalau itu datang waktu itu Saudara kita Lazarus gak mungkin game Gak mungkin meninggal Gak mungkin mati Yesus tenang Yesus gak kecewa Karena Yesus tahu Kematian buat Yesus itu bukan apa-apa Sorry saya ulangi sekali lagi Kematian buat Yesus itu bukan hal yang It's not big deal buat dia Gak penting buat Yesus Anak janda di kota Randy Eh anak muda Bangun Bangun Anak 12 tahun perwira yang Sakit akhirnya mati Yesus bilang Kamu gak mati Kamu cuma tidur Tali takumi Bangun lah Bangun tuh barang Bukan berarti anak itu barang ya Ini bahasa saya saudara Artinya bangun tuh anak Apalagi cuman Ya ampun saudara Warung kita sepi Dagangan kita sepi Aduh Sekali Tuhan bawa orang beli Kita borong Bingung-bingung sendiri kita Ya tapi kan saya belum ada baju Natal Saya juga belum beli baju Natal Saudara Ribet banget sih Ntar juga Tuhan kasih Ya tapi kan kita mau liburan Natal Saya juga belum liburan Natal Nanti juga Tuhan kasih duitnya Berkatnya Dari mana aja Terserah suka-sukanya Tuhan Jangan ajarin Tuhan Tapi mulut kita harus dipakai oleh Tuhan Bahwa Tuhan Engkau mendengar doaku Engkau mendengar seruanku Engkau mendengar seruanku Dari gunungmu yang kudus Katakan amin Nah karena Daud ngomongnya benar Responnya benar Makanya ayat 6 ini saya keren nih Saya terjebak di ayat 6 Daud bilang begini Aku membaringkan diriku lalu tidur Bayangin Orang lagi diudak-udak ribuan orang Orang lagi disumpahin ribuan orang Dia bisa tidur Saudara Ini nih Bapak leluhurnya Yesus Persis apa yang dilakukan Yesus dalam Matius Waktu ada gelombang Angin sakal di dalam perahu Murid-murid bilang Guru kamu gak peduli kita binasa silakan dan lain sebagainya Yesus tidur bos Tidur Makanya banyak hari-hari ini orang Kristen tuh stress Umurnya 25 Umurnya 35 Umurnya 30 Umurnya 40 Mukanya tampangnya kayak umur 60 Umur 70 Umur 80 Masih muda Rambutnya udah pada botak Saudara Anak-anak muda sekarang itu umurnya masih 20 27 30 Mukanya udah tua Palanya udah pada botak Saudara Kenapa? Stress Nggak percaya sama Tuhan Semua beban beratnya ditanggung sendiri Tapi saya mau belajar dari ayat ini Kalau saya udah doa Kalau saya udah bersih Saya mau tidur Sama-sama katakan dengan saya tidur Ada banyak orang Aduh baru punya masalah sejuta Nggak bisa tidur sampai besok Cuma masalah Sakit mencret aja Nggak bisa tidur Tidur aja tidur Bukankah Firman berkata Tuhan memberkati orang Yang pada saat dia sedang tidur Memberkati dan mengurapi orang Yang dikasihnya pada saat mereka tidur Aku membaringkan diriku Lalu tidur Kenapa ya Daud tidur Padahal ada masalah Artinya Daud tetap tenang Di tengah-tengah masalah Karena alinnya seranjutnya Aku bangun Sebab Tuhan menopang Dia tidur Alasannya jelas Ada Tuhan yang besok pagi Akan menolong perkaranya dia Amin Ini kita sehari-harian Nggak tidur Mikirin besok utang gimana Listrik gimana Tagian gimana Eh bos Sebelas bulan Tuhan udah tolong kita Apa iya Tuhan tinggalin kita Halo Tiga tahun Tiga tahun Masalah COVID-19 Tuhan berkati kita Ayat 7 Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang Yang siap mengepung aku Bangkitlah Tuhan Tolonglah aku ya Elohimku Ya engkau telah memukul rahang Semua musuhku Dan mematakan gigi Orang-orang fasik Dari Tuhan Datang pertolongan Berkatmu Atas umatmu Selah Lagi-lagi Daud Melakukan selah Merenungkan firman Merenungkan perkataan Tuhan Dan merenungkan perkataan imannya Bahwa bersama dengan Tuhan Aku pasti ditolong Tuhan Aku pasti dibela Tuhan Aku pasti disertai Tuhan Oleh karena itu Di tengah-tengah masalahku Di tengah-tengah pergungulanku Di tengah-tengah tantangan kehidupanku Aku harus belajar tenang Ketika aku tenang Aku mengalami kedamaian surgawi Amin untuk kebenaran firman Tuhan Saudara terkasih dalam Tuhan Terima kasih buat persembahan Dan perpuluhan yang saudara berikan Saudara bisa menabur Di bawah rekening ini Nomornya rekening di bawah ini Saudara bisa tabur Dan saudara jangan lupa Hari Kamis ini Saya ada di Kucing Di Kucing Sarawak Saya berangkat hari Selasa Saya sudah ada di Kucing hari Selasa Hari Rabu saya ada di Kucing Hari Kamis saya ada di Kucing Hari Jumat saya ada di Kucing Hari Sabtu saya kembali ke Jakarta Karena hari Minggu saya harus pimpin ibadah disini Ya Terima kasih buat persembahan Bapak Ibu Terima kasih buat perpuluhan Bapak Ibu Saudara Kiranya Tuhan memberkati kita Amin untuk firman Tuhan Angkat hatimu Angkat kedua tanganmu Dan terimalah berkat Tuhan Tuhan Yesus memberkati kita Dan melindungi kita Tuhan Yesus menari kita dengan wajahnya Dan memberi kepada kita kasih karunia Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepada kita Dan memberikan kepada kita damai sejahteranya Diberkati sukses berhasil penuh anugerah Dalam nama Yesu wa hamas Ya kami berdoa Haleluya A-men Tuhan berkati kita semua Haleluya Shalom